Pemberian grasi terhadap salah satu dari tiga terpidana mati pembunuhan sadis diprotes keluarga korban. Pihak keluarga memprotes Presiden Jokowi yang telah memberikan pengampunan terhadap terpidana mati itu. Sulastri Yahya dan anaknya Rian Rahmat mendatangi kantor pengadilan negeri Bekanbaru untuk meminta salinan putusan Presiden Jokowi Dodo. Sulastri memprotes grasi yang diberikan Presiden Jokowi Dodo terhadap Dwi Trisna, pembunuh suami dan anaknya. Dwi Trisna sebelumnya telah difonis mati oleh pengadilan negeri Bekanbaru, pengadilan tinggi Riau, bahkan Mahkamah Agung. Menurut Sulastri, ketiga terpidana itu merupakan kawanan yang sudah lama saling kenal dan sering melakukan aksi kejahatan di daerah Palemba. Saya sebagai istri keluarga Agus Nibahar sangat kecewa sekali atas keputusan Presiden untuk memberi grasi kepada si Dwi. Alasannya, pembunuhannya sangat sadis sekali. Tidak ada kemanusiaan, tak ada punya hati nurani. Almarhum sedang sholat? Almarhum sedang sholat subuh, lagi di bunungnya. Anak saya? Dan juga anak saya, Dodi Herianto, juga di bunungnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.